I feel when it comes to it all, it's easy for people to look in from the outside, but when you put it all together. Hunter McGregor saat ini memang dikenal sebagai seorang superstar dunia khususnya di cabang olahraga UFC. Dia memulai karirnya sejak tahun 2007 sebagai seorang petarung sederhana. Nah, ada rekaman langkah yang membuat kita kembali ke 13 tahun lalu di mana McGregor muda berhasil menghancurkan lawannya di kota kelahirannya Dublin. McGregor bertarung di acara Ring of Truth, di ringside boxing club di ibu kota Irlandia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Video tersebut menunjukkan transformasi fisik McGregor yang saat itu tak bertato dan lebih ramping daripada saat ini di mana dia terlihat bak monster. Satu-satunya yang tak berubah adalah ciri khasnya di mana dia benar-benar sangat percaya diri-diri. Dalam cuplikan, McGregor menjatuhkan Campbell ke kanvas dengan brutal sebelum akhirnya wasin mengkonfirmasi kemenangannya. Hanya setahun kemudian, McGregor berubah menjadi profesional sebagai petarung UFC. Hingga saat ini, McGregor berubah menjadi petarung yang mengerikan di mana dia baru saja memenangi laga kontra Donald Cironi dalam laga comeback-nya. Nah, itulah video langkah ketika McGregor masih 18 tahun. Bagaimana dengan pendapat kakak-kakak semuanya? Jangan lupa komentar di bawah ya. Terus dukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe. See you next time! Sub indo by broth3rmax